Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SD Tenable channel referensi bagi para tukang udah mau akhir tahun aja nih ya saatnya kita pilah-pilah produk apa yang terbaik untuk satu tahun ke belakang gitu ya ya kali ini akan saya mulai untuk memilih baterai dan charger terbaik untuk brand global bukan brand global maksudnya untuk produk lokal lebih tepatnya untuk produk-produk generik untuk brand lokal itu kan rata-rata produknya itu generik semua jadi ya untuk baterai dan charger itu biasanya umum bisa dipakai ke semua ya untuk yang brand-brand lokal kebanyakan kan ya setau kita itu rata-rata menggunakan baterai 20V yang tipe LXT dan yang itu 12V ya umum aja seperti ini ya dan ya di video kali ini saya akan share pengalaman saya baterai mana sih yang terbaik dan charger mana yang terbaik soalnya biasanya kan kita itu kalau beli paketan itu biasanya kurang puas dengan performa baterainya dan chargernya juga bisa dikatakan yang lama sekali pengacasannya lah dan macam-macam gitu ya jadi karena saya juga ada pakai beberapa brand global brand global lagi ya brand lokal ya yang produknya itu produk generik dan ya di sini ada beberapa rekomendasi saya untuk baterai dan charger yang mana yang sering saya pakai dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya ini akan saya share kira-kira mana yang saya itu puas memakainya ya mungkin aja teman-teman mau ganti yang punya teman-teman mungkin udah rusak ya jadi pengen beli lagi gitu dan pengen beli lagi dengan kualitas yang bisa dikatakan upgrade gitu ya karena ya kalau yang udah ada belum rusak kan mungkin belum belum pantas juga diganti ya sayang mungkin buat teman-teman yang produknya mungkin baterainya ada yang mati chargernya ada yang mati nah mungkin mau kualitas yang lebih dari bawaan produknya ya di sini akan saya share dari beberapa charger dan baterai yang di sini produk lokal ya atau brand generik produk generik maksudnya mana aja yang saya pakai yang menurut saya oke oke akan kita bahas satu per satu ya oke kita mulai dari power tool 20 volt brand lokal produk generik ya yang dimana dia itu untuk baterainya menggunakan sistem atau model socket LXT makita nah dari beberapa produk yang saya pakai banyak lah ya ada yang 6 AH yang 4 AH dan 2 AH segala macam tapi kali ini kita tidak bicara AH nya saya bicara kualitas ya kualitas baterai 20 volt yang model LXT yang kualitasnya itu saya bilang mantap ya mengalahkan brand-brand lain yang saya punya ya bukan masalah daya tahan aja ya tapi ya bisa dikatakan umurnya gitu panjang dan performa yang dikeluarkan dari ya segala macam lah intinya menurut saya terbaik yang bisa menyamai brand-brand kelas menengah itu adalah dari produknya modern ya nah untuk baterai dari modern ini bisa saya katakan paling mantap untuk model LXT ya untuk brand-brand lokal yang model generik yang dimana untuk kualitas dari build quality nya ini sendiri dia cuman dia itu yang punya rubber di bagian finishing nya intinya paling mantap lah untuk build quality nya ini udah oke sekali dan power yang bisa di delivery juga ini tuh menurut saya yang paling oke dibanding yang lain bahkan saya punya ada yang 6 AH gak boleh sebut brand ya masih saya katakan untuk power nya itu masih oke yang dari modern ini mantap lah pokoknya ya dan ya bisa dikatakan untuk harganya sendiri ini memang tergolong sedikit lebih tinggi ketimbang yang lain itu saya lihat di toko online itu yang 4 AH ini harganya sekitar maksimal di 500 ribu ya tapi ya bisa saya katakan ini tuh paling oke ya daripada beli yang 400 dan di bawah 400 ya kalau menurut saya sih sayang mendingan kalau mau nambah ataupun ganti baterai yang model LXT cobain deh pakai yang modern ini saya yakin bakal puas soalnya saya udah coba dari beberapa brand menurut saya ini yang paling mantap karena saya udah cobain ya dengan menggunakan baterai modern ini performa dari power tool itu bisa maksimal ya itu udah saya rasakan sendiri ya memang sih ya sekali lagi harganya dia agak sedikit tinggi ketimbang yang lain tapi ya sesuai lah dengan kualitasnya ya namanya mau upgrade ya tentunya ya juga nambah harga jadi gak heran ya kenapa power tool modern itu dia harganya agak sedikit tinggi yang komplit dengan baterai ya dan dia cuman kasih satu baterai lagi ya karena itu bisa saya bilang dari kualitas baterainya dia memang paling beda paling mantap lah pokoknya oke ya itu untuk produk 20V model LXT nah lalu bagaimana dengan charger pendukungnya bang nah kan tentunya charger untuk baterai LXT ini juga variatif ya ada yang kecil sangat kecil bisa dikatakan untuk ngecasenya lama sekali nah mungkin teman-teman mau menggantikan charger baterai LXT masih punya molar ya jet cleanernya yang untuk dayanya itu kecil sekali itu cuman 12W aja 0,5A untuk ngecas baterai 4Ah itu ya bisa memakan waktu sampai 6 jam lama sekali ya mungkin teman-teman mau menggantikan baterai bawaannya NRT Pro ya untuk board cordless nya yang model wall charger gitu yang cuman 26W aja itu 1,3A untuk ngecas baterai 4Ah itu butuh waktu 3 jam sangat lama dan ada juga itu yang model NRT standar yang model docking yang modern juga seperti itu dia 36W itu ampernya 1,8A dan untuk ngecas baterai 4Ah itu memakan waktu 2,5 jam bisa dikatakan masih sangat-sangat lama ya untuk ngecas 1 baterai aja nah yang saya pakai dan bisa saya rekomendasikan adalah dari charger nya Ryu nah ini charger yang punya Ryu ini dia bisa dikatakan untuk charger model LXT dia itu adalah charger yang paling besar dayanya untuk kuatnya sendiri ini dia sekitar 50W ya 48W gitu lah rata-rata itu kalau kita konversikan ke ampere itu lebih kurang di 2,4A dan untuk ngecas 1 baterai yang 40Ah itu cuman memakan waktu 1,5 jam aja ya jadi selama ini untuk baterai-baterai model LXT saya itu pakai yang punya Ryu ini ya yang paling kenceng di kelasnya walaupun bukan yang sekelas brand-brand kelas atas ya bisa dikatakan 2,4A itu udah mantap sekali untuk sekelas brand-brand lokal atau brand generic ya saya pikir-pikir juga kenapa kok gak ada yang bikin yang mungkin 4A gitu ya tapi ternyata ya memang model LXT untuk brand generic itu dia cuman mendukung sampai 2,5A aja ternyata karena pernah saya modip sendiri juga sampai 3,5A 4A ternyata dia error gak bisa ya jadi ya bisa dikatakan yang paling mumpuni dan cocok ya ini punya Ryu ini bisa dikatakan tertinggi di kelasnya untuk outputnya dan ya masih oke lah gitu ya masih paling mantap lah jadi 1,5A itu masih bisa kita terima masih paling cepat diantara banyak charger yang saya punya untuk brand lokal kelas-kelas produk generic ya oke selanjutnya kita bahas untuk kelas 12V baterai produk lokal atau brand lokal yang produk generic ya itu bentuknya seperti ini ya sama semua dan harganya juga variatif nah dari beberapa banyak produk yang saya pakai mau merek apapun yang menurut saya paling tahan adalah itu yang ini yang saya rekomendasiin adalah yang punya molar kenapa yang punya molar karena cuman molar yang bikin baterai 12V yang kapasitasnya 20Ah untuk yang brand-brand lain masih sebatas 1A 1,5A 1,3A dan ya yang paling tahan dan yang paling sering saya pakai dan yang saya puas adalah dari brand molar ini ya mantap dia bisa dikatakan ya tidak ada isu apapun intinya udah puas lah untuk pakai yang punya molar ini untuk harganya saya lupa nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya 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 menurut saya sih kayaknya sama-sama aja ya itu untuk baterai 12V ya nah selanjutnya untuk charger pendukungnya untuk charger pendukungnya yang model 12V ini ya mungkin teman-teman mau menggantiin world charger bawaan bornya mungkin ya yang dimana untuk wattnya itu hanya di 4,8 atau 5W aja nah itu ampernya ya itu 0,5A aja itu kalau kita hitung rata-rata dan untuk mengecas 1 baterai 1,5Ah ini dia itu memakan waktu 1,5Ah eh 3 jam ya 3 jam untuk mengecas 1 baterai ini aja dan ya setelah saya coba dari beberapa brand dan segala macam yang saya rekomendasiin adalah dari chargernya Molar ya charger Molar ini saya nggak tahu tipenya apa nanti untuk produknya mungkin saya sertakan aja linknya di deskripsi kalau masih dapat ya nah untuk charger docking dari Molar ini ini menurut saya yang paling oke untuk di kelasnya memang banyak sih yang menjual yang tulisannya 2A 2A gitu ya tapi tidak ada yang real saya tes itu rata-rata 0,5 sampai 1A aja nah sedangkan untuk yang Molar ini yang seperti ini dia ini untuk wattnya itu sampai di 20W ya 20W 19 bahkan bisa lebih ya rata-rata di 20W aja lah dan ya itu kalau saya kalkulasi itu rata-ratanya untuk outputnya adalah sekitar 1,5A dan 1,5A itu menurut saya udah mantap karena untuk yang brand-brand lain tidak ada yang real segitu ya disini tidak ada tulisannya 2A tapi disini tidak ada tulisannya 1,5A tapi ya setelah saya uji dan ya memang nyatanya segitu ya dan untuk mengecas 1 baterai yang kapasitasnya 1,5Ah itu hanya memakan waktu 1 jam aja dan 1 jam itu bisa dikatakan tidak terlalu lama untuk mengecas 1 baterai intinya yang saya pakai untuk baterai 12V chargernya adalah dari Molar ya jadi itu aja yang bisa saya share dari pengalaman saya menggunakan baterai dan charger untuk brand-brand lokal yang produk-produk generik seperti ini itu adalah yang saya pakai sehari-hari sekali lagi karena saya juga memakai langsung banyak saya pakai produk-produk generik brand-brand lokal itu saya pakai juga karena untuk brand globalnya untuk ada satu alat kadang yang saya butuh tapi belum mampu beli gitu ya jadi ya masih pakai yang brand lokal dulu yang brand-brand generik seperti ini ya itu aja ya jadi yang saya rekomendasiin adalah untuk baterai LXT nya itu dari Modern dan chargernya dari Ryu ini ya dan untuk baterai 12V nya dari Molar dan untuk charger 12V nya dari Molar itu aja oke mungkin itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain mungkin udah pakai juga yang saya rekomendasikan ini bisa share juga pengalamannya di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya ya untuk produk-produk lain yang recommended di akhir tahun ya masih lagi saya bahas ya apa aja yang recommended nanti akan kita bikin lagi videonya oke sekian dulu semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh